TNI Angkatan Udara berkoordinasi dengan Basarnas untuk mencari helikopter Bell 412 yang hilang kontak. Ya, sinyal emergensi yang ditangkap oleh pesawat yang terbang di lintasan terbang helikopter menjadi petunjuk awal pencarian. Helikopter milik TNI Angkatan Darat Pembawa Logistik Pengamanan Perbatasan RI Malaysia hilang kontak dalam penerbangan dari Tarakan menuju Longbawang, Kalimantan Utara. Heli jenis Bell 412 dengan nomor rekistrasi HA5166 itu dipiloti oleh letif CPN Yohan Syahputra dan membawa 4 orang kru. Badan SAR Nasional melalui kantor SAR Balikpapan telah melakukan koordinasi dengan TNI Angkatan Udara untuk segera melakukan pencarian. Kami melaksanakan rapat, langsung melaksanakan rapat kecil di markas TNI AU berkoordinasi dengan potensi-potensi yang ada untuk membantu sistem pencarian yang akan kita pergunakan. Kami juga dari koordinasi kami dan lanut akan mempersiapkan, besok akan mempersiapkan helikopter yang dari Makassar dan kami Basarnas akan mempersiapkan tim rescue, dua tim yang akan kita turunkan, baik itu dari rescuer, potensi, kemudian peralatan yang akan kita pergunakan nantinya. Harapan akan ditemukannya helikopter tersebut semakin besar. Berdasarkan informasi pesawat sipil yang melintas di sekitar rute helikopter, terdapat sinyal emergensi dari helikopter yang diperkirakan mendarat darurat tersebut. Jam 11.29 sampai sekarang belum berkontak dan kami sudah minta bantuan ke Basarnas, kami belum menyatakan bahwa itu crash dan sebagainya, tapi hanya lost contact. Jadi ada beberapa kemungkinan, jadi pesawat itu emergensi, lain jenis satu tempat. Helikopter hilang kontak pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sementara pihak lanut telah berkoordinasi dengan Batalion 616 Malinau untuk melakukan pencarian darat pada Jumat pagi. Sementara pencarian udara masih menunggu bantuan pesawat dari lanut Hasanuddin Makassar. Ari Gilianto, CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.